Desire Service Oke halo Jadi Desire Service itu apa? Sudah dibaca belum? Halo? Bisa denger suara saya? Ya Kau orang ini jauh pergi ke pribun Diam Saya kekak kemersek tapi potes-potes aduh aku ngelunas Ya sudah Service yang diharapkan Pelanggan Oke Oke Kau Adequate Service Tidak 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 Di sini Wifi itu masih Halo Jasa yang diharapkan pelanggan Oke Kalau Adequate Service Kualitas pelayanan yang masih dapat diterima Terus kalau zona toleransi Sekarang masih putus-putus Tidak 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 Halo Pelayanan yang bisa diterima oleh konsumen Ya jadi kalau desire service itu Tingkatan pelayanan yang pelanggan mengharapkan akan mendapatkannya Nah jadi kita punya harapan Kalau datang Ke restoran punya harapan makanannya enak Itu desire service harapan bertinggi Terus kalau harapan rendah ya Kualitas pelayanan yang masih dapat diterima yaitu tadi Kalau misalnya bayar murah Tapi pelayanan yang diberikan yang didapat tidak bagus Ya sudah jangan ngomel Itu harapan yang rendah atau Adequate Service Halo Hilang dah suaranya Ya salah Oh 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 selamat menikmati 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 Selain personal need apa Mbak Triani? Jadi kalau personal need itu kan kebutuhan masing-masing individu, jadi pernyataan atau kondisi yang diperlukan bagi kejahatan fisik dan psikologis pelanggan. Jadi ya kebutuhan masing-masing individu kan, makanya saya bilang tadi, setiap individu punya ekspektasi yang beda-beda tergantung masing-masing kebutuhannya. Nah kalau lasting service intensifier apa? Kalau filosofi konsumen gimana itu maksudnya? Kesan pelanggan Selain kesan pelanggan Nah jadi disitu itu kan kalau lasting service intensifier itu disini faktor individu yang mengarahkan pelanggan meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Nah dari situ itu biasanya ada dua pengaruh yaitu yang desire service expectation itu bisa harapan pelanggan digerak.